Hai bismillahirrahmanirrahim kita mulai dengan ini mungkin terakhir ya untuk kelas tiga karena yang lainnya nanti bisa kita lakukan tatap muka mungkin yang bener-bener bapak berdoa semester jadi yang perlu kita pahami bersama terakhir di kelas 12 itu karena saling keluar di ujian nasional adalah teori dan model atom ada banyak teori model atom berkembang ya seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia maka berkembang pula lah berkembang pula lah pemikiran manusia tentang atom kalau dulu atom itu hanya berdasarkan filsafat pandangan hidup tokoh pada waktu itu yang diakui jadi enggak ada pembuktian atau apa istilahnya riset atau percobaan yang memastikan teori itu benar atau tidak di dulu sekali itu atom itu dari kata ah tom itu tomos erat ah tidak dapat tomos dibagi Hai dia paling kecil dalam alam semesta ini orang dulu perangkatnya gitu ada sesuatu yang sangat kecil nggak bisa dibagi-bagi lagi ya gitu aja tapi filsafat terus berkembang akhirnya nanti berkembang dari dari munculnya tokoh-tokoh ini kan ada Daltor nanti terus berkembang dengan Thompson jadi Daltor ini cuman-cuman filsafat juga dulu nih ya filsafat kalau di Thompson sudah sedikit ada percobaan ya eksperimen di Lutherford sudah eksperimen tapi lebih canggih lagi nih kalau kira-kira ya Hai bor ini bolus sudah masuk ke fisika modernnya karena dengan eksperimennya yang lebih mutakhir ya si bor ini udah masuk ke fisik-fismodnya fisika modern yang sudah kita bahas kemarin artinya dia sudah berpatokan pada plank kalau kalian masih ingat teori Max Plank kan sudah ke sini dia berkembang dia sudah menggunakan guru-guru besar namanya teori Max Plank ya kan yang sudah kita bahas sebelumnya Oke kita bahas dulu ya apa aja yang mau kita bahas yang pertama kita mau nanti deskripsikan seperti apa teori atom Dalton kalau sempat ya teori atom Thompson itu seperti apa lalu Rutherford atau Rutherford atau Rutherford atau Rutherford kalau orang Indonesia Rutherford apa sih Rutherford ya ini rama lengkapnya Ernest Rutherford kalau ini kalau nggak salah namanya John Dalton ada Johnnya kalau ada kita bahas aja yang pertama kita mau bahas model atomnya sih Dalton itu tahun berapa 17 udah lahir nggak Meri udah ya Meri Regernasi saya seh belum lahir Regernasi saya seh Oh si Eca yang udah lahirnya kan Ca enggak sih belum Ca jadi orang dulu ini si Dalton ini masih dia nggak ada percobaannya ini masih sekedar teori atom itu ini katanya merupakan materi yang terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi jadi dia gini ini kalau bapak gambar ini bola padat nih kecil kali itu pulangnya dia padat udah nggak ada lagi pembagiannya apakah dia punya muatan nggak tahu pada waktu itu nggak ada cerita muatannya positif atau negatif yang penting inilah tuh pada waktu dan orang mempercayai ini atau kecil lagi-kecil lagi ya dia nggak bisa dibagi-bagi lagi kalau ada kapur dulu kalau kita punya kapur tulis PSD itu dihancuri dihancuri lagi sampai nggak bisa dibagi-bagi lagi kira-kira gitu lah nanti sangat kecil mata kita mungkin belum bisa melihatnya lalu tapi dia sudah sudah si Dalton ini sudah berpikir ada ada atom H ada atom oksigen hidrogen oksigen apalagi S ini nggak bisa berubah H nggak bisa berubah jadi O O nggak bisa berubah jadi S atau S nggak bisa berubah jadi H jadi karena dia yang paling kecil ya dia punya apa namanya istilahnya keunikan masing-masing nih H O S walaupun pada waktu itu masih sedikit penamaan atomnya ya nggak banyak tapi mereka bisa bersenyawa kata si Dalton mereka bisa berkolaborasi akhirnya jadi air H2O dan yang lain ya ya paham ya sampai sini Amri ya teorinya si Dalton jadi kalau ditanya ya dia tidak berdasarkan eksperimen tapi berdasarkan filsafat filsafatnya dia setelah dia melihat apa yang ada di alam semesta dia lihat air dia pikirkan itu air itu seperti apa tapi ini menjadi dasar ya menjadi patokan si Dalton ini akhirnya berkembang terus dari pemikiran sederhana yang dilakukan nah atom-atom yang bersenyawa dalam molekul perbandingan tertentu dia artinya ada perbandingannya H2O kan jadi kalau digambarkan gini H mu O H gitu ya kira-kira gitu ya masih seperti itulah gambarannya si Dalton tentang kesederhanaan perbandingannya ya lalu jika dua buah atom membentuk dua senyawa atau lebih maka atom-atom yang sama dalam senyawa itu memiliki perbandingan yang sederhana nah artinya sederhana ya ini contohnya H2O nah ini yang paling sederhana ini nggak dibuat gini pak H4O2 boleh ini mungkin air juga kan tapi yang diambil yang sederhananya begini kan intinya yang terbentuk adalah yang paling sederhana itulah kata si Dalton semua answer itu tersusun yang paling sederhananya bukan yang paling apa istilahnya kalau di kimia itu ada pak? susunan atom ada yang apa istilahnya? bapak lupa transisi pak bukan kalau di kimia yang perbandingan ini angka-angkanya ini ada yang sederhana ada ya kan ya ini nggak bukan orang kimia ya kan kita lanjut aja lah ya sekarang atomnya si Thomson nah ini berkembang sudah mulai ada percobaan dengan percobaan-percobaan listrik statis masih nggak istri statis ya akhirnya ditemukan bahwa muatan itu ada dua jenis kan positif dan negatif di atom itu juga ada jadi masih bisa dibagi atom yang dimaksud si Dalton ini yang tidak bisa dibagi belum tentu gitu kira-kira kata si Thomson jadi di dalam atom itu masih ada muatan lain namanya muatan negatif setelah ditemukannya teori listrik statis itu kan ada muatan negatif jadi dia memisalkannya dengan ini kok roti kismis ya oh iya roti kismis lah bisa lah ya tapi kalau bapak kalau kalian bisa bayangkan semangka kalau di bela itu kayak mana? hasilnya gini ya kita orang Indonesia ya kan lebih gampang semangka lah semangka lalu biji-bijinya itu kan ada biji-biji ya semangka kan? itu muatan negatifnya sementara daging semangka yang merah itu itu muatan positif semuanya itu yang dimaksud dengan mirip model roti kismis kata si Thomson ini positifnya ini merata ini semua di sini positif nih di dagingnya nih negatifnya hanya sedikit-sedikit paham ya? ini udah sedikit ada percobaan atau eksperimen karena memang faktanya ada positif dan negatif ada tarik menarik kan di alam semesta ketika diamati nah si Thomson lah yang kalau Bapak bilang bukan menyanggah tapi menyempurnakan teori ini aja gitu ya si Dalton tadi jadi bukan menyanggah ada nggak kelemahannya nih? ya mungkin ini bisa bertahan puluhan tahun ya teori ini ya puluhan tahun bahkan ratusan tahun mungkin teorinya si Thomson bertahan sampai akhirnya dilakukan eksperimen lagi lebih detail oleh si Ernest tadi ya kan nama lengkapnya Ernest Rutherford atau Rutherford ya kan? apa eksperimen yang dilakukan? kalau ini kan teorinya ya Bapak gambarkanlah eksperimennya gini ini ada keping emas keping emas ini ditembakkan oleh sinar nah ini ada sinar alfa sinar alfa ini muatannya apa? beri 4 2 alfa apa? muatannya po? positif bisa dibayangkan ya sinar alfa ditembakkan muatannya positif kalau memang betul yang dibilang si Thomson tadi ini ini padat ketika menabrak yang dagingnya ini kalau positif kena positif apa? tolak ma? tolak menolak kalau kena yang negatif? saling menarik sah mungkin mebelok dia kan gitu ya kira-kira ya mengarah ke muatan yang negatif ini kan? iya sah tapi faktanya setelah si Rutherford melakukan percobaan menembakkan sinar apa pada keping emas kalau memang betul pada suatu zat atau atom itu hanya terdiri muatan positif dan negatif maka itu tadi sinarnya kalau Bapak gambarkan ya warna merah aja lah ya paling memungkinkan itu hanya gini ini berarti kan balik lagi karena tertolak ya kan? atau membelok ke arah muatan negatif harusnya gitu kan? betul nggak logika kita? kalau kita mengikuti teorinya Stomson ya kan? tapi faktanya nggak kan? faktanya si Rutherford melakukan percobaan itu yang terjadi gini perhatikan sinar alpha muatannya positif betul ada sebagian sinar yang dibalikkan ya dibalikkan tapi ada yang dipantulkan membelok ke sana ada yang membelok ke sana bahkan ada yang lurus aja sebagian kalau lurus aja berarti nggak padat ini asumsinya berarti atom ini nggak padat nggak seperti yang dibilang si si Stomson tadi ini semua dagingnya ini positif penuh padat faktanya nggak ada yang terus bolong berarti ada yang balik betul berarti ada positifnya betul juga ya kan? ada yang belok dianya ada yang kesana ada yang kesini sebagian atau ada juga yang kebawah ya jadi intinya ini nanti yang yang teorinya si inti atom bermuatan listrik positif oh berarti yang balik ini yang balik ke arah arah asalnya itu positif ini dia model-modelnya si si Rutherford ya ada positif itu letaknya di inti ada juga yang netral gitu kira-kira ya lalu kenapa ada yang keterus ada yang ada yang dibelokkan karena mungkin dia mengarah ke negatif ya kan negatif itu dia di kulit ini yang yang membelok ke sini itu ini gitu saya yang membelok terus ada yang diteruskan yang diteruskan itu mana? ini kan ada celah antara positif dengan negatif inti dengan kulit ini yang terus itu tadi yang bolong tadi jadi jadi tidak seperti ini lagi modelnya pada waktu itu berkembang menjadi seperti ini ya ada inti yang terdiri dari positif ada kulit dia di bagian sini negatif terus ada yang diteruskan berarti antara kulit dengan inti itu ada jarak nah jaraknya itu sangat kecil ini dia sangat kecil diameternya itu sekitar 10 ini bukan sampai 14 meter bukan? mau perbaikin ya bukan gini ya 10 pangkat minus 14 meter bisa dibayangkan nggak itu? 10 pangkat minus 14 itu dibagi berapa tuh? 1 meter misalnya anggun bapak 1 meter lagi itu dibagi 10 pangkat 14 kali 10 pangkat 6 aja 1 juta kan? 1 miliaran kan? lebih dari 1 miliar dibagi-bagi gitu kecil sekali ukuran atom atau diameternya jadi ini sangat kecil jadi sinar alfa yang bisa melakukan percobaan yang sangat detail ini ya sampai sini paham dulu? paham pak, dapat bayangannya pak sudah dapat bayangannya, jadi atom yang sempurna yang kalian pelajari di kimia itu itu berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu fisika nah kelemahannya si Luther Vought apa? dia tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen hidrogen tadi itu yang alfa ya sinar alfa ketika gas hidrogen tersebut dipanaskan atau dimasukkan ke dalam tabung nanti gua mau jelaskan maksudnya apa teori atom Luther Vought tidak dapat menjelaskan kestabilan atom artinya gini ya bentar ya gimana nih bapak gambar ya sini aja lah ya kelemahannya Luther Vought dia tidak ada cerita kulit itu lebih dari satu dia hanya menjelaskan kulit kulit atom itu cuma satu padahal elektron itu bisa berpindah bisa ke dalam kalau energinya makin kurang atau dia lompat keluar kalau energinya bertambah ya kan udah belajar nih kimianya kan betul gak itu bapak jadi harusnya harusnya teori atom itu bisa menjelaskan lompatan elektron ini tapi di Luther Vought belum belum sampai ke sana dia hanya bisa menemukan ada kulit ada inti ada ruang kosong ada jarak antara inti dengan kulit tapi dia belum bisa menjelaskan lompatan-lompatan elektron ke inti keluar dan seterusnya kalau kalian sudah belajar kimianya nanti kan ketemu ada KLM ya kan nah itu disempurnakan sama ini si Bors Niels Bohr ada tingkatan energi di atom itu terutama untuk elektron orbitnya yang kira-kira gini kalau ini inti kira-kira ini asal aja lah ya ada banyak kulitnya adakah masih gak gak nih? KLM N ada gak O nya? udah belajar mungkin ya kan? cuma sampai NC seh di buku oh gak ada O nya ya? iya seh di buku ya semakin ditemukannya lagi teori Max Planck nih kleng lagi teori dasar yang kemarin lebih detail lagi SPD FE kan? masih ingat gak ini? kimia kelas berapa nih? kelas 10 ya? kelas 10 iya kelas 12 juga seh kelas 12 jumpa ini juga nah itu kelemahannya si si Lutervon gak bisa menjelaskan sampai kesini gitu ke energi karena mungkin pada waktu itu apa ya fisika modern belum terlalu berkembang namun setelah setelah itu si Niels Bohr menyempurnakannya bahwa ada ikatan-ikatan energi antara elektron dengan intinya gitu kan? kalau dia bertambah dia akan melompat ke kulit terluar ya kan? kalau elektronnya mendapat energinya yang berkurang dia akan menompat menuju ke inti atomnya gitu lah kayak akhirnya dari situlah ditemukan penamaan tabel periodik itu masih gak ada tabel periodik bapak lupa? begini ya kiri-kiri aja kan? siapa? ke elektronegatifan pak namanya pak? yang masalah energi tadi ke elektro? ke elektronegatifan jadi ini sebenarnya masih ada ruang kosong ini 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 dari tabel ini kan disini kan ada yang bolong ini kan lompat nih kan? ya gak? berdasarkan ikatan energinya ini kan ikatan energinya ini kan disusun kan? ya mri ya? masih ingat gak? masih pak hmm jadi masih ada sebenarnya yang bolong ini belum ketemu nih gitu kalau dulu si Dalton cuman bilang aja ada H, ada ada H, ada O, ada Espan Jokal itu berapa tahun yang lalu gitu kan? sekarang udah mulai muncul dia menempatkan nama-nama atom itu dulu bapak ingatnya ada Halina KRB CSFR itu golongan berapa itu? kalau kalian disuruh menghapal golongan 1A kayak mana coba? coba ambil hari libur naik kudara buka misri kalau bapak dulu Halina KRB CSFR cocok gak? sama gak itu? sama aja sih sir sama kan? ini dia diletakkan di paling kiri ya? kalau gak salah kan? disini kan? iya sir atau kita cari aja lah ya biar ada hubungannya biar kalian tahu tabel kimia itu ada hubungan yang sama fisika loh dalam hal energi ya coba ya cari ya gambar nampak gak? cuma nambah PPT aja sah oh iya bentar ya belum di download nih dapat cuman menunjukkan bahwa itu ada hubungannya sama fisika gitu lah kira-kira ya 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 kopi ya kopi ya kopi dulu bapak nih ya ya hai 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 nampak mbak-mbak Aduh pecah ya nampak Pak jelas Hai kabur sih Pak kabur ya hai 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 ini berdasarkan ikatan energinya nih halina krbcsfr jadi yang dimaksudkan bahwa atom itu masing-masing punya nama ha nggak bisa berubah jadi apalagi jadi air jadi oksigen itu disini karena memang dia beda-beda ini apa namanya beda golongan sini lagi dia bisa detail meletakkan golongan-golongan itu ya kan ini golongan apa juga nih beli mangga cari sirsa bawa rambutannya kan kalau di tanah Pak golongan ini kan masih ada yang kosong nih beri Hai antara H sampai ke Helium ini harusnya kan kalau kita ngisi tabel harusnya penuh dengan bisa dibayangkan bisa Pak iya tapi belum temukan berarti masih banyak nama-nama atom berdasarkan energinya belum bisa kita tentukan atau belum ditemukan mulai dari sifatnya dan seterusnya kalau ini kita udah tahu nih kan ini udah tahu tapi kalau ini sini belum kan ini masih ada yang kosong mudah-mudahan nanti kalau kalian belajar fisika teori atom ya kalian bisa mengisi ini nanti itu yang Bapak maksud kenapa Bapak harus menunjukkan tabel ini ya dasarnya dari mana ya ini dari yang kita pelajari hari ini ya sampai berkembang menjadi model atom Niels Bohr sebenarnya Bapak memperdalam teori atom Niels Bohr ini ini sini ada hitungan Max Plancknya kontanta Max Planck digunakan nah tapi ikatan energinya segala macamnya sebenarnya mau kita bahas ya kan bilangan kuantum ada nggak di di kimia bilangan kuantum Azimut ada ya pada saat itu karena sudah ditemukan ada bak teori fisika kuantum tadi atau modern yang bapaknya itu kita kenal Max Planck ya kan itulah dia tapi kayaknya nggak sempat kalau hari ini ya ini lompatan energi itu seperti apa ini ada hitungannya dengan Rydberg ya hitungan Rydberg jadi Bapak cuma mau bilang kalian bisa jadi ilmuwan yang nanti mengisi kekosongan tabel ini dengan catatan kalian memperdalam di sininya teori atom ini bisa aja nanti nama atomnya kalau ini kan sebenarnya nama atom ini singkatan dari nama penemunya kebanyakan ya Mri betul nggak Bapak pernah nggak kalian baca sejarah penemuan-penemuan nama-nama atom masing-masing Al hidrogen belum baca sih Pak tapi kemarin itu sempet ada artikel yang untuk atom golongan transisi kayak UUT segala macam itu dari penemuan-penemunya untuk golongan transisi paling bawah itu ini ya ini ya sekitaran-sekitaran situ lho Pak ya orang Jepang penemuan ini UUT ini penemuannya ini berdasarkan kebanyakan nama penemunya tapi yang disini masih berdasarkan kebanyakan nama atomnya KKM apa Khairul Amri apa disingkat khabat 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 khairul perusahaan kereta api ya nggak tahu di mana nanti diletakkan disini mungkin di atas SC ya kan di samping MG bisa jadi tadi mana gitu berdasarkan klasifikasi hitungan ini nanti ya hitungannya rumus whiteback nih ini ya ya itu aja mungkin berapa hari ini biar bisa tahu ada hubungannya fisika itu ada hubungannya dengan mata pajaran lain ya ada pertanyaan Pak materi hujan sampai mana Pak cuman sampai ya dengar nih pertama listrik dinamis baru saya sih dinamis listrik statis habis itu kita belajar apa ada yang ingat gelombang elektromagnetik ya kan iya Pak habis itu kuantum lah Pak mbak Tanseri dan paralel itu Pak energi dan daya listrik wah itu udah disini listrik dinamis ini listrik dinamis ya oke Pak plastis magnet gelombang elektromagnetik satu lagi Pak fisika kuantum tapi Pak fisika modern sebelum fisika modern pak fisika kasih magnet Pak induksi elektro iya Pak itu dia Pak semuanya jangan lupa ya oke itu aja cuman 5 bab aja ya itu sebenarnya yang kita pelajari sampai yang sekarang ini tuh masuk semester genap cuman bapak jelaskan sekarang aja oke karena biasanya gitu kelas 12 untuk semester genapnya diselesaikan di semester ganjil semua oke ya itu aja dari bapak ada pertanyaan lagi gak ada ya oke thank you kalau tidak ada dapat sudahi dengan lafaz hamdallah alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim terima kasih Pak thank you Pak up 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 selamat menikmati